Sekarang dia udah gembul Telan Oke selamat pagi teman-teman Assalamualaikum apa kabar kalian hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu Pagi hari ini kita bakalan sibuk banget Kenapa? Karena ternyata ada beberapa Kucing ada beberapa anak-anak Di dalam tuh yang lagi sakit Kemarin si Puping Yang sempat sakit tapi udah sembuh Udah mau makan sendiri jadi sekarang dia tuh Udah gak perlu aku sepet-sepet lagi Jadi udah mau makan sendiri Tapi Yang di dalam itu aku baru lihat Ternyata si Cimoy itu lagi flu Cimoy Sakura itu lagi flu Makanya itu aku udah pisahin Hari ini mau aku nebul mereka Biar ingusnya itu Keluar juga Kasian agak susah si Cimoy itu Aku kasih makan udah gak mau makan Karena dia gak bisa cium bau makanan Hidungnya tersumbat Jadi susah untuk Dia bau makanan yang aku kasih Terus juga ada kucing yang waktu itu aku ambil Di warung makan itu kan Kemarin kan Sempat keluar cacing Nah kata dokter Dikasih obat cacing dulu Terus satu minggu dikasih lagi Sebalik dari puskesuan itu Aku udah kasih obat cacing teman-teman Dan dia tuh gak ada cacing lagi Tapi aku kaget pas tadi pagi Ternyata dia tuh muntah kuning teman-teman Jadi aku takutnya itu kena virus Pandle Karena dia belum aku vaksin juga Obat cacingnya juga harus mengulangi dulu Karena sebelum kita vaksin Kucing-kucingnya harus dikasih obat cacing dulu Kutunya udah gak ada Pokoknya kita harus periksa dulu Kesehatannya kucing sebelum kita vaksin Tadi pagi udah aku bersihkan Tapi dia muntah lagi Makanya habis ini Aku sebelum megang dia Aku mau megang Cimoy sama Sakura dulu Takutnya pas aku pegang dia duluan Nanti si Cimoy sama Sakura ini Ketularan juga Kalau virus Pandle itu parah teman-teman Ngeri banget Jadi langsung aja teman-teman Aku mau nebul si Cimoy dulu Oke jadi ini aku udah siapin Alat nebulnya disini Nanti yang pertama kita nebul itu Si Cimoy Bukan Cimoy Sakura Sakura dulu Yang sama yang kemarin Yang waktu aku pake Akuadidas 2ml Bisulfon 0,5 Fluimisu 0,5 Kalau udah sakit kayak gini teman-teman Aku udah yang waduh Mudah-mudahan gak Lama-lama sakitnya Ventolin Terus ini Bisulfon Ini juga 0,5 Oke Oke aku ambil Sakura Dia kalau nafas bunyi-bunyi Terus suka keluar Masih keluar ingus nih Dari hidungnya Kalau nafas Masih suka Kayak ngorot teman-teman Ada berapa kucing lagi? Dia sama Cimoy Ini kita bersihkan matanya dulu Eh Masuk Dulu waktu aku ambil ini Jamuran parah teman-teman Botak disininya Masuk Sekarang dia udah gembul Masuk Diam dia Oke teman-teman jadi ini uapnya udah habis Uapnya udah habis aku matiin Saku pusing dia kenapa botolnya ini enak mau kita kasih vitamin gila ini tangan kukunya suka anu oke berhasil berhasil si cimo ini enteng banget dia tidur tuh beda sama si sakura tadi sampe dobrak dobrak kalau dia nih udah biasa ya sebentar sebentar tapi kalau ngasih vitamin ke cimo ini harus ekstra teman-teman biasanya dia nolak sampe nyakar udah mudahnya jini enggak pegang kencang-kencang enggak gado ntar cimo ini aduh 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 sadis banget kan gila ini cimo ini dia tuh emang kayak gitu nih enggak bisa susah banget pokoknya kalau cimo itu susah susah susahnya eh sebentar iya enak iya enak bentar ya kalau ngasih obat ke cimo ini agar ribet teman-teman ribet banget pokoknya oke teman-teman jadi sekarang aku lanjut disini dia paling terakhir aku pegang gara-gara takutnya ini kena virus takutnya terpandleh jadi ini muntah teman-teman ini ada muntahnya lagi ini ada muntahnya lagi Ini jadi salah satu alasan kenapa aku seneng banget kucing kalau divaksin Kalau nggak divaksin seperti ini teman-teman Padahal rencana mau aku vaksin dia, makanya aku kasih obat cacing dulu Agak bau Sampai jumpa Sampai jumpa Hmm. Hmm selamat menikmati 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 selamat menikmati